Oke, jadi sekarang Brav Talk Onset sudah dijual tiketnya harganya 150 ribu Bisa dicek di link.id slash brav talk Dimana kita akan membahas beberapa hal yang gak mungkin kita bahas secara online Seperti kayak stance kita di konflik Polestina dari Israel Bukan stance kita, well, tapi stance Kristen Kan kita Kristen? Pada konflik itu Kan kita Kristen? Ya, tapi kan kita manusia biasa Siapa kita sok mewakili kan? Iya juga sih, tak bahas apa lagi dong? Kita bakal bahas soal free will ya Atau predestinasi ya dalam kehidupannya Dan kita akan membahas soal siapa itu Yesus ya Dan siapa itu Willy Salim? Enggak, gak usah ya Willy Salim kan sama Mr. Beast Oh iya, bener-bener Sarajar Iya, iya Jadi jangan lupa untuk beli tiketnya di link.id slash brav talk Karena per syuting ini harusnya sisa puluhan doang sih Bener, dan apakah Judas Iscariot yang disalib? Udah itu kita bahasin nanti aja, jadi jangan lupa beli tiketnya Karena kalian bisa bertemu dengan kita, karena kita tuh langka Karena kita jarang ada di juta Di link.id slash brav talk Dadah Ini kan kemarin kan sempet di, apa namanya, diundang ya Pak Gilbert ya, di dokter Richard tuh Gapun ngapain memen gue aja Tanya bapak lo, sampe dia dateng kesana Oh iya Bapak lo kesana Bapak lo ke dokter kecantikan ya Jiwanya penginjil gitu Dia ngajarin gue dari kecil apa Di rekening bangga boleh lebih dari 15 juta Karena ya pasti Tuhan kasih makan kita apa-apa gitu Tidak boleh lebih dari 15 juta per rekening Per ya Jadi banyak rekening ya Wah Kak jadi Kan ada di deposit, ada bang jago Ada bang jago Gue gak akan bilang kayak, oh gue gak dipanggil jadi pendeta Kayak si ya gue gak mau sebut ya, teman gue Brian Oh iya Kan berain banyak ya Brian banyak ya Bisa Brian Gak gak gak, biarin si Awarta Oh Eh kamu jangan salah Udah saya sapun, kenapa ada kotorin lagi Ya maksud gue jam 2 itu kan memang bagi sebagian orang yang mungkin gak tau backgroundnya kayak Pasti illogical Kenapa harus jam 2 gitu Kenapa harus sekarang juga Udah Udah Ya Halo semuanya, kembali lagi sama kita di Brave Talk Ya Episode ada bintang tamunya Iya Ini kali ini beneran bintang bro Yes man Gak cuman tamu bro, ada bintangnya ini Semoga Semoga beneran bintang tamu Iya Karena kali ini pertama kalinya kita punya bintang tamu di kantor baru, di studio baru ini bukan pendeta Oh Oh sudah melepas kependetaannya ya Belum Oh belum Ini masih dipake Oh Bukan itu Bukan itu dilepas Bukan itunya maksudnya Kalau cuma modal gitu gue juga bisa pake Tapi berarti udah melepas kependetaan Secara apa Sudah memberikan surat pengunduran diri Dari bulan lalu Gue bingung pendeta-pendeta Mesti ada resign-resign emang perusahaan ya Orang kalau gak mau pelayanan Cabut aja gak sih Ya kan tetap ada etikanya bro Oh ada etika Gak bisa begitu-begitu Tapi di mimbar banyak yang gak punya etika Aduh Gimana loh Iya kan Masa mundurnya doang pake etika Maksud gue Mundur konsisten dong etikanya dong Dijagain Biar banget yang gak punya etika Sebut kayak Oh Tuhan bilang tarif jam 2 lah Maaf itu kan kayaknya Saya kenal banget tuh Kalau yang itu tuh Itu anda sendiri Itu anda itu Kayaknya anda itu Gak masalah ya Tapi kita juga kemarin sempet bahas juga ya Di Bave Talk juga Tapi Karena kita katanya akun gosip Iya Katanya kita akun gosip Sekarang dateng orangnya Karena kemarin kita bahas Brian Katanya kita gak berani undang beliau Gue undang Lo kalau mau dateng dateng aja sih Gue punya nomernya Kita juga ada Kita juga udah ada kesana Ya begitu Abu-abu Tau-tau Gak usah Gak usah Kenapa? Kayak mau berantem ya? Gak usah Ya sabar aja Kalau kayak gitu kan agak menjuru ya Sabar aja Gak ada bedanya Gue tonjok sama Gue tonjok ya Gak ada bedanya Iya kalau tonjok iya Tapi maksudnya Yang mau gue bahas adalah Walaupun kita ngebahas Yang kemarin tentang transfer sebelum jam 2 itu Kita pun juga menghadirkan orangnya juga gitu loh Intinya kalau Beliaunya mau mah Iya Ngobrol Tapi kebetulan ini udah dari jam 2 ya Kenapa kita dari jam 2? Abisnya transfer kan Mau transfer mana mau gue dateng Tapi boleh gak sih? Boleh cerita gak? Kronologinya itu sebenarnya kayak gimana sih? Lu perkenalin dulu nih siapa? Udah tau Tadi bintang tamu bintang bro Udah bintang Kita gak ada apa-apanya Views video yang transfer dulu jam 2 itu berapa juta Views itu Banyak banget nih nonton Di Facebook Pada mata-kata ini pendeta goblok Pendeta susat Gue ikut komen lagi Emang goblok Dan warnanya dibikin Apa namanya? Orang Orang-orang Kayaknya serem gitu ya Kenapa? Itu ceritanya bagaimana Kenapa bisa ada Ngomong transfer sebelum jam 2? Ya Sebelum itu lu Yang lain dulu dong Apa tuh? Supaya itu kan orang jadi klik Kalau udah nonton itu Nanti 5 menit orang nonton Udah cabut Oh gini doang Udah cabut Expression dulu Baru itu nanti gue jawab Expression dulu Baik, baik, baik Jadi kalau jadi podcaster tuh Atau interview Oh iya Dia ajarin Boleh juga orang ini ya Itu maksud gue Tapi bagi lu pada yang mungkin belum kenal Ini adalah Garen Iya Lu Moindong ya Iya Anak dari pendeta megacurch ya Iya Yang kemarin habis ngebanding-bandingin Jakarta sama Perpuluhan Aduh Ya jadi karena ini anaknya Pak Johan Pak Johan Pak Johan Pak Johan mah yang lucu ya Ini Pak Gilbert Lu Moindong Jadi kita mau tanya-tanya dulu Background ini ya kan Punya Rasanya kayak gimana Jadi anak seorang pendeta kaya raya Gimana tuh rasanya Sebenernya sih Gini ya Gue tuh gak ngerasa Bapak gue kaya raya Memang Kalau orang kaya Gak rasanya begitu Gak pernah ngerasa kaya Iya kan Ngerasanya kayak bener-bener Dibandingkan pendeta-pendeta lain Bapak gue Kalau dalam tingkat pelayanannya Itu sepertinya yang Lumayan miskin Serius Di antara pendeta-pendeta Di antara pendeta-pendeta Dengan reputasi beliau Dan Tahun beliau bekerja Siapa tuh Kak Misalnya 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 Boleh disebut gak Ya boleh lah Gue gak enak lah Kalau ngomong misalnya kayak Om Disebut juga Disebut juga Gak Tapi itu Kenapa-kenapa Maksudnya apa Bisa bilang itu Gara-gara beliau tuh Emang dasarnya Dan jiwanya penginjil Gitu Dia ngajarin gue Dari kecil apa Di rekening Bang gak boleh lebih Di 15 juta Karena ya pasti Tuhan kasih makan kita Apa-apa gitu Jadi itu Opanya bokap gue Itu adalah pendeta GPDI lama Nah nonton TV dosa Baca koran dosa Terus abis itu Minum obat dosa Nah terus Menurun lah beberapa konsep Ke bokap gue Salah satunya adalah Ya buat apa Kita punya uang banyak Tuhan kasih makan kita kok Kalau ada saatnya kita makan Di tempat yang mewah Ada saatnya kita makan Di tempat yang Biasa aja Ada saatnya kita makan Di tempat yang emperan Yaudah Itu memang Porsinya kita pada saat itu Tidak boleh lebih dari 15 juta Per rekening Jadi banyak rekening Ada di bank jago Ada di bank jago Ada banyak Berarti sekarang Pak Gilbert ini Duitnya gak lebih dari 15 juta nih kak Di rekening Apa gimana Apa udah berubah sekarang Karena inflasi Duit gue yang gak lebih dari 15 juta Sekarang nih Sampai sekarang Iya bener Kalau gue Kalau lebih Dia harus diapain Ditarik Ditarik pegang cash aja jadinya Kalau lebih sih Kalau lebih Kalau lebih ya Kita bagi-bagi kan Oh iya Baginya ke siapa kak Geren Baginya ke temen-temen Buat makan Oh Tapi bareng-bareng Ya gue juga duit banyak-banyak Buat apa Ya buat gaya Beli jam tangan mungkin Beli mobil Gue gak suka jam tangan Jam tangan gue Krelten doang keren Krelten doang mahal Apple Watch mati Oh mati Serius Mobil-mobil Paknya apa Kak Geren Apa lu jadi Lu ngaudit ya Lu sih kayak orang ngaudit nih Lu ngaudit Innova Innova Baru tapi Innova Gue pake Innova itu Baru Baru berapa bulan lalu Dibilang Peser Mau ganti gak yang baru Gue bilang gak mau Maunya yang ada captain seat Habis itu diganti juga Lalu diganti juga Tiba-tiba gak ada captain seat Gue sampe bilang Yang lama aja deh Ganti lagi yang lama Yang ada captain seatnya Lebih enak Oh jadi kalau di gereja tuh Ditawarin untuk ganti mobil berarti Bukan ditawarin buat ganti mobil Cuma kan ada certain expenditures Kalau gereja gini Kita ngeliatnya gereja itu Kalau misalnya udah besar Ngeliatnya harus sebagai Seperti NGO Oke Pak Pendeta tolong jelaskan Apa tuh NGO tuh? Non-government Non-profit organization Katanya NGO tadi habisnya kak Iya NGO itu kan Oh iya Gitu lebih general Jadi NGO itu Enggak biar Kuduskan Kocuci-cuci Iya Menguduskan uang Berarti kalau gitu ya Iya Gua gak tau nih tayang atau gak Tau juga Agar ragu Kayak takut sih Tayang Ya udah Nah Apa tadi Tadi gimana Kan tadi Kak Gereng katanya Lagi mau menjelaskan Expansi churse nya Gereja Gereja itu kita harus lihat Seperti Non profit Non profit organization gitu, berapa lama, berapa besar, terus tingkat kinerjanya berapa banyak, kalau misalnya gue di gereja itu wakil gembala berarti setara sebagai COO nah dengan staff yang ada 40 orang COO gaji setaranya dengan non profit itu berapa kira-kira gitu, nah bukan cuma kita diatur oleh itu, tapi kalau misalnya dalam gereja, kita ada dalam sebuah struktur besar yaitu namanya GBI kalau kita ya, gitu kalau kami nih, beda dengan sama-sama kalau GBI itu, nih gue bawa nih tata gereja terbaru 2021 kenapa baca begitu emang penataan gereja rusak sekarang? enggak, kan justru di tata di tata yang morder bisa langsung dari saya DM at Pastor Geren emang dijual itu? enggak kan, enggak dijual kan itu gue enggak tau, gue colong ngapain jemaat beli maksud gue ya? iya juga hidup aja dilatakan pakai di tata gereja enggak ada tuh, ada peraturannya memang menatanya jadi ada peraturannya persenan-persenannya sampai dari perjutanya sampai perjuannya berapa gitu, persenannya buat apa diakoniak, perlawan rutin, perawatan gedung karena listrik kan bayarnya enggak pakai basaro gitu loh bayar bayar semen bayar bangunan itu kan enggak pakai minyak kurapan gitu jadi memang orang pikir tuh wah ini gereja-gereja makan duit makan duit makan duit kalau enggak misionaris-misionaris diutus mau pakai apa dengan apa apakah hanya dengan iman oh pendeta itu enggak boleh terima uang sama sekali wah ini karena gini loh gereja-gereja yang bahkan gereja paling mewah di Indonesia coba dimana? di Jakarta? ada di Jakarta? enggak itu kan paling mewah paling mewah di Jakarta paling mewah di Jakarta POKAS, POKAS, PRJ, PRJ bukan, PRJ salah, bukan apa dong? paling mewah, paling mewah paling mewah gemes, gemes ada galerinya ada galerinya wah ada galerinya wah ada ruang konsernya oh ini nih NDC Gilgal, Gilgal, Gilgal bukan bukan juga hah? JPSC? bukan bukan JPSC pun bukan JPSC biasa aja kan ada gambar-gambar dari Picasso Picasso sumpah ada Picasso kita juga besok pasang Picacoo kalau bisa bikinnya Picacoo ya ada Picasso gokil juga baru denger nih dimana, dimana coba kok deket gak jauh-jauh di Gading sini iya deket Tiberias, Tiberias bukan gereja yang paling menyerukan bahwa oh pendeta gue gak akan sebut ya itu bener nah nanti kita sensor dulu guys ini oh ya itu di Kemayoran yang dikubahnya oh iya, 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 iya masuk 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 Bapak Bono oh iya, iya, iya gue inget gue baru inget nah iya, iya, iya iya nah maksudnya tetapi pendetanya sendiri nyerang pendeta gereja karismatik bilang wah pendeta gereja karismatik tuh nyolong uang perpuluhan nyolong uang persembahan dan sebagainya tetapi nyatanya kalau liat dari kehidupan dia nah itu yang maksudnya investigasi lu dapet duit tuh dari mana gini gak usah pendeta besar ya pendeta biasa pendeta biasa punya mobil gak ada 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 yang punya ada yang gak punya yaudah yang punya mobil kira-kira mobil harganya berapa 200 kemarin beli 300 hampir 300 230 230 230 ya duitnya dari mana 230 juta iya uang perpuluhan kan enggak 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 bukan ya dari mana ya kalau sisi saya masih bekerja ya ya kan ada bekerja istri saya bekerja jadi ada istri ada iya oh di nafkah istri ya apa di nafkah istri oh iya kalau kita berdua kan rumah tangga ada gaji pendeta ada gaji dia kerja kalau pendeta yang istrinya gak bekerja ya pasti di biaya gereja kan maksudnya kan apa di gaji gereja maksudnya kan iya di gaji gereja tapi gak mungkin bisa beli mobil harusnya DP-nya gimana tuh nabungnya lama dia logikanya iya logikanya kalau misalnya kayak gitu ini pendeta yang biasa ya biasa kita ngomong dengan jemaat average 100 something lah ya mungkin ya iya iya berapa itu biasanya mungkin nominal yang bisa didapetin sama pendeta dengan gaji pure kalau kayak gitu 7? 10? ini kalau dari perpuluhan kira-kira pendapatan gereja itu berapa? kalau dari perpuluhan persat seorang tergantung orang-orang di dalamnya juga ya katakanlah semua orang yang disitu WR kalau di Jakarta mungkin 6 juta 500 ribu lah iya 60 juta 60 juta pendetanya dapet perpuluhan berapa? 10% kali dapet juga berapa persen gak tau berapa persen kalau misalnya dari GPDI setau gue ya itu justru perpuluhan semuanya ke pendeta kenapa? karena angka perpuluhan lebih kecil daripada angka persembahan biasa angka persembahan diakonia karena di gereja persembahannya banyak persembahan diakonia persembahan pembangunan gereja persembahan misi dan lain-lain gitu jadi persembahan persepuluhan itu sebulan sekali persembahan yang lain setiap minggu ada yang setiap minggu 2 kali ada yang 3 kali 4 kali gue membuat ada yang cuma persembahan doa ibadah berarti secara nominal memang lebih besar persembahan biasa daripada perpuluhannya? ya secara nominal ya iyalah soalnya kan lebih banyak intervalnya iya jadi memang betul salah satu sinode persepuluhannya diberikan kepada eh jangan menuduh bro tadi anda yang baru bilang oh iya soalnya kan anda yang baru bilang anda yang baru bilang memang bener tapi tidak semua sinode yang bersangkutan tersebut pengelolaannya tergantung gembalanya masing-masing juga sih tapi ya anyway normally memang itu sih begitu iya enak juga ya kan gak semua kayak gitu dok eh gimana mohon maaf ya udah-udah-udah udah mau ngegas jenggarin lagi udah mau ngegas jenggarin lagi gue lepas dulu penglihatan gue asek cuma perkara kertan perkara gini gue ngomong jadi pendeta enak jadi pendeta enak coba coba jadi lu kerja bukan cuma hari minggu lu kotba tetapi senen sampai senen lu harus ngelayanin jemaat mau berapapun itu shalom pak shalom pester shalom pak pendeta pak pendeta ada kedukaan pak pendeta tolong doakan yang sakit pak pendeta tolong ini pak pendeta tolong ini pak pendeta tolong ini bisa terlalu banyak kerjaan sampai lu gak bisa bilang aduh ibu gak bisa bu aduh pak pendeta sombongnya saya pindah gereja gak bisa lu harus iya bu oke baik saya layani gitu itu iya pertama kalau misalnya banyak kerjaan susah kalau kedua lu gak ada kerjaan senen sampai senen lu bengong bro lu bengong cuma nyatet kotba doang kotba minggu doang udah terus bengong senen sampai senen dan itu menurut gue kayak berat jadi pendeta beratnya itu karena lu gak tau minggu dimana lu padat minta ampun atau minggu dimana bener-bener lu kosong bolong jadi itu alasannya kenapa lu lepas kependetaannya bukan kalau gitu apa apa penyebab penyebab lepas pendetaannya itu aduh jadi lu tanya dulu gimana rasanya dong minta ditanya Kak Geren rasanya gimana sekarang oh iya iya Mr. Geren gimana sekarang perasaannya setelah melepas kependetaannya gimik mulu gimik mulu gimik mulu ampun selama lepas kan agak lebih lega bukan itu bukan itu ya gimik gue udah siapin udah tau ya udah tau jadi ya rasanya sama aja sih soalnya panggilan gue kan hamba Tuhan ya jadi hamba Tuhan gue juga harus menjaga integritas gak berarti sekarang ya wah enak ya nanti ada orang mau telepon pester boleh tolong doain enggak itu gak bisa tetep gue harus kayak ya bu apa yang bisa saya doakan gitu karena panggilan gue tetep hamba Tuhan dan itu gak akan pada ilang gue gak akan bilang kayak oh gue dipanggil jadi pendeta kayak si ya gue gak mau sebut ya temen gue Brian ayoin akan Brian banyak ya Brian banyak bisa Brian gak 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 biarin si Hawarta kamu jangan salah kamera udah saya sapu kenapa ada kotorin lagi temen gue tuh oh temen masih aman jadinya mungkin abis ini dimusuhin tapi kalau gitu kenapa kenapa dilepas kalau gitu nah saya melepas kemendelitian saya nah ini serius nih saya melepas kemendelitian saya karena saya sedang udah saya bukan gue saya melepas kemendelitian saya karena saya sedang fokus untuk memperjuangkan kedua anak saya yang ada di Australia dan tidak bisa bertemu selama beberapa hari lalu genap 2 tahun karena waktu berarti bukan jadi melepas kemendelitiannya untuk bisa fokus kepada kasus itu dan tidak mencorang nama baik GBI dan juga tidak jadi batu sandungan untuk pejabat-pejabat GBI lain dan kalau mengundurkan diri nanti ya saya berdua 1 tahun 2 tahun ini dengan cepat kalau bisa-bisa selesai saya bisa kembali lagi ke GBI walaupun dengan pejabatan kependetaan yang lebih rendah tapi gak apa-apa I would do anything for my I would do anything for my kids anything for my sons gitu jadi add demi Noah juga follow ya masalahnya apa kak boleh tahu gak kak masalahnya mungkin di podcast berikut ya supaya lebih mencekam kan mencekam ya karena saya diundang di podcast podcast masih ada beberapa lagi yang lebih terkenal jadi mungkin disana saya akan bagikan kita sih cuman 14 ribu iya 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 dimengerti ya tolong dimengerti ya maaf mohon maaf mohon maaf bukan saya sombong arogan by the way masa gue pernah bilang ya kan gue pernah bilang karunia gue bukan kesembuhan karunia gue gue tuh kerendahan hati tapi ini gak ada rendah hati sama sekali dari tadi ya maksudnya karunia kan kerendah hati bukan karunia ya cuma orang-orang netizen itu percaya tuh serius banget wah ini pendeta tidak ada karunia rendah hati bukan padahal gak ada padahal gak ada ini kadang-kadang doa gue Tuhan kenapa Tuhan membuat pelangi dan berjanji tidak akan membanjiri dunia ini sekali lagi tolong banjiri sekali lagi Tuhan supaya Tuhan create intelligent beings waduh garing juga masih banjir aduh buahnya lagi sebelum kita masuk ke jam 2 lagi nih ya ini kan tadi kan masih masih harus sekarang baru bisa jam 2 gue sempet liat nih kak lu ada update di instagram kayaknya ya kenapa yang viral itu yang jam 2 kenapa yang kesembuhan ini enggak kenapa yang ini enggak kenapa yang ini enggak emang apa aja yang udah dilakuin selain keviralan jam 2 ini kesembuhan emang apa aja gue gak ikutin soalnya banyak orang-orang di kursi roda berdiri yang 3 tahun gak bisa jalan 3 tahun gak bisa berdiri 2 tahun gak bisa berdiri sama sekali ada yang dia pendarahan di otak gak bisa bicara sama sekali terus bisa bicara ada yang ada kanker tumor dan hasil tes labnya dan sebagainya semuanya sembuh nah ya kenapa enggak hal-hal itu yang viral karena hal-hal itu buat enggak enggak naik enggak naik tapi kalau misalnya ada pendeta yang everything that sounds wrong pasti orang tuh seneng untuk tahu seneng untuk ngomentarin gitu gitu loh everything that sounds wrong yang kedengerannya kurang enak pasti orang seneng nonton seneng komentarin seneng liat nah makanya pasti judul dari ini clickbait supaya apa supaya orang klik orang nonton kalau judulnya wah pendeta giren apa menjelaskan secara gini 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 kalau bener kedengerannya pasti orang gak mau nonton kalau bener misalnya keliatannya muka-muka kalian pasti gak ada yang mau nonton maksudnya muka kami tidak bener eh siapa yang bilang gitu saya tak bilang bukan anda ada yang gak mau ngomong kayak gitu tapi kalau misalnya patokannya kayak gitu kan kak sebenernya memang apa yang terjadi kayak kesembuhan dan segala macem kan memang sudah apa ya bisa dibilang kewajiban memang gereja untuk menyembuhkan mungkin kembali ke tata gereja kasih 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 salah satu dari dalil dari GBI yang ke satu dua tiga empat kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penembusan Yesus untuk semua orang percaya emang iya bener sembuhan ilahi tuh masih ada sampai sekarang tetapi ada oknum-oknum saya bilang doktrin lah ya ada doktrin-doktrin yang tidak percaya itu khususnya doktrin seksesonisme dan doktrin ini doktrin yang sangat sesat tidak berbasis Alkitab satu pun tetapi doktrin yang sangat dianut oleh kaum reform makanya kemarin saya baru selesai debat dengan peneta MYM Muriwali Yanto kalau pada tau gitu dia tuh top 3 bapak-bapak facebook yang paling kalau debat soal luar biasa lah gitu loh siapa yang nobatin top 3 itu siapa yang nobatin sebenernya itu saya respectful respectful ya respectful tapi maksud lu pertanyaan lu tadi kalau yang mujizat tuh maksudnya kalau mujizat ya menurut gue ya biasa aja memang gereja peranannya harus seperti itu salah satu tapi kalau salah dan nyelannya justru memang itu yang harus di-base kan karena enggak tapi juga secara manusia juga pasti akan nge-base orang yang salah sih karena dia akan merasa bener-bener seorang yang salah sebetulnya memang karena itu kan ya maksud gue jam 2 itu kan memang bagi sebagian orang yang mungkin gak tau backgroundnya kayak pasti illogical kenapa harus jam 2 gitu kenapa harus sekarang juga padahal jelas kayak jam 3 bang tutup itu udah jelas ya gue setuju nah gue juga banyak gini kalau misalnya kalau misalnya kita dalam debat beneran ya Yesus lahir sebagai manusia itu illogical Trinitas ala Bapak anak-anak ala Rukudus itu illogical tapi God goes beyond logic beyond bukannya against logic ya mujizat-mujizat Yesus semua illogical namanya mujizat itu adalah sesuatu yang transcend the logical mind nah kalau misalnya menurut gue di Alkitab dari halaman pertama ayat pertama bab pertama udah ngomongin pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu udah miracle terbesar dan itu baru di ayat pertama halaman pertama apalagi di halaman-halaman selanjutnya jadi yang kita terima adalah mujizat itu masih real masih nyata nah tetapi Alkitab juga bilang ujilah setiap roh test the spirits gitu jadi harus diinvestigasi ini bener atau salah ini bener atau salah tetapi paradigma kita harus open dulu menerima dulu baru kita menguji maksudnya gini kalau misalnya lu ke restoran lu gak bisa bilang wah restoran ini keliatannya gak bener baunya gak enak ininya gak enak wah pasti restoran ini gak bener nih gak enak rasanya gini-gini lu belum percobain lu harus accept dulu dengan masuk ke restoran itu lihat makanan kayak gimana kalau emang kurang appetizing jangan dimakan kalau appetizing coba dimakan oh iya nih gak enak nih atau oh ini inedible atau ini wah ini udah basi nih gitu jadi ada yang berbeda ada yang sesat sesat itu kalau misalnya menurut gue sesuatu yang sangat harus carefully dipakai karena sesat itu buat orang gak masuk ke surga orang bahas roh gak bahas roh gak masukin orang ke surga orang percaya mujizat gak percaya mujizat gak masukin orang ke surga ada namanya primary doctrine secondary doctrine tertiary doctrine dan selanjutnya gitu nah doktrin-doktrin mana yang paling utama kalau primary doctrine itu kita harus jaga ketat itu gak boleh kalau misalnya dibilang Alkitab tuh banyak inconsistent 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 Alkitab gak inherent dan gak inresi inresi of inresi of Alkitab harus kita jaga banget gitu konsep teritunggal dalam Alkitab itu harus kita jaga banget nah itu yang gak bisa gitu kita bilang karena itu mempengaruhi keselamatan yang lain gak mempengaruhi keselamatan gitu lalu jam 2 itu apa kak? oke apa relevansi dari videonya itu kira-kira 4 jam gue diundang oleh gue diundang oleh GBI Father's Love Pastor Thomas Chandra dia undang 4 kali Father's Love Church waktu itu 2020 kalau gak salah masih zoom gitu ya? zoom tapi seribu orang yang ikut di zoom di youtube 15 ribu gitu nah terus pas awo dari pertengahan itu udah ada 200 orang yang kira-kira sembuh ada 60-80 orang yang memberi diri di baptis dan pelenan beliau memang misional karena saat itu orang-orang pada sakit dan pada nyari pelenan-pelenan kesembuhan jadi banyak yang non-Kristian juga yang ikut gitu nah lalu gue baru bilang Pastor Thomas boleh saya mimpin persembahan nah gue udah ulangin berkali-kali ini bukan untuk saya ini tidak sepeser pun akan masuk di kantong saya kalau misalnya kayak bro kan pegang gereja ya pernah gak ada pendeta yang datang dan bilang Pastor kalau persembahannya naik pagi saya pernah ada gak kayak gitu gak ada sih gak ada sumur jaman itu bukan kongkali-kong sesuatu yang diterima gitu loh di gereja khususnya gereja di Indonesia gak ada yang main kayak oh kalau persembahan tinggi PK-nya naik ya gitu dan gue juga disitu juga gak seperti itu tetapi gue percaya roh kudus gerakan yang pertama untuk tulis lalu untuk doakan imani saudara tabur sebelum jam 2 kenapa jam 2 i don't know kalau dari konsep gue yang gue pelajari itu about ketaatan dan sacrifice gitu nah jadi sekarang kalau kita pilih-pilih yang salah dari transfer sebelum jam 2 itu apa pertama transfer ke gereja atau transfer ke pelayanan misi normal atau gak normal normal aja oke kalau roh kudus bilang sama saya nah dan itu normal atau gak gak ada yang tau kak karena yang ngomong roh kudus juga kita belum nah tergantung yang ngomong roh kudus kalau yang ngomong gue setelah melihat track record gue bertahun-tahun hampir 10 tahun pelayanan mujisat yang bilang pak sebelum ibadah ini bapak akan berdiri di kursi roda itu sebelum ibadah ini ibu akan berdiri di kursi roda itu dek engkau akan bisa melihat gak payah kacamata sebelum ibadah ini berakhir kalau gue yang ngomong dengan track record gue mungkin gak itu roh kudus ada posibilitinya oke jam 2 nya itu salah atau gak lumayan salah karena orang gak tau urgensinya apakah harus jam 2 nah kalau gereja setiap kali bilang berikan persembahan sekarang makanya gak gue kasih karena menurut gue siapa-siapa lo suruh-suruh gue dan kan pertama dibilang ya kalau misalnya saudara mau gak dipaksa gak dibilang saudara awas tidak memberi pertama memberinya bukan ke gue kok ke gereja ini dan mereka pelayanannya misional merij orang-orang yang untuk kristus sekarang ketemu gak kak silver lining nya jam 2 dengan pelayanan misi pada saat itu apakah memang ada sesuatu yang terjadi sebelum jam 2 atau something enggak dan gak perlu gue ketemuin jadi belum ada silver lining nya gak ada yang tau ya jam 2 itu hubungannya apa dengan misi pada saat itu ya kak ya kesembuhan seseorang juga silver lining nya gak akan ada yang pernah tau karena kesembuhan seseorang selalu menghasilkan ujung-ujung kematian Lazarus bangkit sekarang mana ya mati juga mati juga jadi kayak kalau misalnya ngomong silver lining ya tergantung pemikiran logis kita apakah kita mau cari silver lining di oh kenapa Tuhan buat setiap hal yang dia buat atau kita cuma mau taat aja gitu ada saatnya dimana kita memang investigasi nih bener-bener apa nih tujuannya apa nih maksudnya apa nih kendaknya apa nih hasilnya apa nih gini-gini-gini ada saatnya dimana kita taat aja gitu dan kalau misalnya saat itu gue sih taat aja karena gue hamba Tuhan dan pelayan Tuhan kalau gitu kita secara manusia nih kapan kita tau kalau kita harus taat kita gak usah pertanyaan ini ya ada yang kayak oh kenapa kita harus begini gimana kita taunya kalau kayak gitu apa yang bisa ngebedain hal itu berarti orang kudus dalam loh 1 Yohanes 2.67 berarti setiap orang memang beda-beda berarti enggak setiap orang ada rok kudus dalamnya dan rok kudus akan menggerakkan rok kudus akan memberikan kedamaian atau kegelisahan di dalammu engkau sudah ada pengajaran di dalammu apa ya 1 Yohanes 2 ayat ini tampilkan di bawah sih editornya males lagi bedanya apa bisa bedain gak ini suara rok kudus ini suara diri sendiri ini sugesti sendiri gue udah 10 tahun pengen kayak ginian kalau misalnya gue ada yang salah pastinya gue udah disomasi dan puji Tuhan belum ada somasi yang datang karena orang datang ke gue pastor saya harus operasi gak nah lu bilang kayak gitu terus abis itu lu salah ngomong ya mungkin dia mati kan gak bisa lagi dia telepon kakak dia hidup gila gila ibunya hidup sampai saat ini jangan lu kutuk-kutuk eh tidak tuh berkuasa wati-hati hidup kamu kan bisa aja ada yang mati iya kan mungkin belum ketemu kan kalau misalnya gak ada yang mati berarti efekasi ratenya ini lebih dari vaksin loh 100% berarti soalnya banyak banget ya kita sering banget ketemu di luar ya kayak pendeta ngomong yaudah lu gak usah minum obat Tuhan akan sembuhin lu dan ternyata yang tahannya mati ya gak gak tau kemana ada yang sembuh di KKR pulang sakit lagi karena cuma sugesti dan adrenalin kalau gitu berarti secara kependetaan itu ada tanggung jawabnya sendiri gak sih sudah pasti kalau secara kependetaan sudah pasti tapi tadi lu gue garis bawahi dulu ya kita tuh harus percaya bahwa roh kudus itu berbicara sampai sekarang itu dulu bukan begitu dia berbicara sampai sekarang itu juga banyak lah kalau dalam dunia pelayanan kita biasa ngalamin kayak kemarin gue ke Semarang juga gue biasanya bukan model yang artarkolan ya tapi waktu kemarin waktu pelayanan itu kenceng ngomong kamu artarkolan malam ini ada yang perlu didoakan ya gue nurut eh bener beraku ya gak usah didorong-dorong lah kalau model yang dorong-dorong kan beda ya kalau dulu dilihat sendiri model yang dorong-dorong kan hubrak 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 itu mah sampai di kayak Bruce Lee tau gak bro sorry bro kayak Bruce Lee wah gitu loh di doa apa gitu kepalanya diunyeng-unyeng ya gak gitu loh beneran gak ada apa-apain cuman baru mau tumpang kepalanya udah ya macem-macem terjadi lah pada malam itu it's happening gitu jadi ya memang biasanya kalau orang yang udah pelayanan seperti itu ada suara dan dia tau sih ini Tuhan atau bukan nah sebagai ngentuhin nanti ke belakangnya gimana ya ya tentu aja sih pasti gak bertentangan dengan Alkitab menurut gue salah satu indikatornya itu gak mungkin dong lo liat tiba-tiba apa namanya Tuhan aku lagi kesusahan nih Tuhan aku perlu banget Tuhan gini-gini tiba-tiba lo ke ATM tiba-tiba di ATM itu ada iPhone 15 itu plak di depan Tuhan menjawab doa mas jangan dibongkar jangan dibongkar mas kenapa dibongkar ini jadi dibongkar gak usah ini mau reverse yang nyering gak usah dibongkar mas itu gak usah dibongkar nama dia nah kalau ngomong gitu itu bercanda ya iya tau viewer tolong itu bercanda mongol tapi masih pasti banyak orang dodol-dolorsanya ngira itu beneran juga tapi maksudnya ya itu salah sanda sendiri kenapa dia bercanda kayak gitu gak maksudnya mungkin gak roh kudus katakanlah gue adalah pendeta yang salah tadi ya Tuhan eh sorry roh kudus bilang bilangnya ke dia nih jangan minum obat ya tapi tapi begitu dia gak minum obat dia lewat mungkin gak begitu mungkin tapi harus gini pertama lihat dari track record pendetanya gitu kalau misalnya lu main mobile legend gak? gak gak main ya kurang lebih ya dota-dota yang main mobile legend siapa? iya gue main dikit-dikit asik asik yang lagi di buff sekarang siapa? aduh gue gak ikutin lagi main doang pernah main yaudah gue denger dari salah satu expertnya yang lagi di buff tuh Hayabusa sama Helkert oke kenapa gue dengerin dia? karena dia sering main yang dia sering main dia expertnya gue liat track record dia dia udah mythic udah mythic macem-macem gitu nah kalau dia bukan kalau dia mythic gue mystic jadi sorry susah banget ya untuk gue serius makanya kalau dimimbar tuh susah banget gue nahan gitu karena kadang-kadang ada yang lucu banget main gue ketawa ada yang jatohnya pun lucu gitu iya jatohnya jeblah kakinya sampe gitu kan gue mau ketawa tapi gak lucu ya gitu nah jadi kalau gue gue denger dari expertnya gitu gue tau dia expert dari mana gue liat dari track record dia track record dia oh dia pelan ini udah berapa lama udah berapa banyak orang sembuh dan oke dari situ gue percaya gue terbuka gitu karena gue tau nah pendeta kalau misalnya bener ada pendeta seperti itu dan tidak ada track recordnya kalau menurut gue pendeta harus diadili diadili kalau gak sidang gereja di sidang hukum gitu gara-gara memberikan medical advice yang salah itu udah pasalnya kalau di undang-undang gitu nah kalau misalnya dari gue pribadi ya puji Tuhan sejauh ini gimana ya gue bilang jarang salah cuma gak jarang berarti pernah dong apa jarang salah berarti pernah salah gue bilang sama lu sekarang misalnya misalnya lu udah kanker paru-paru jangan dong jangan jangan apa didoain halo eh berarti percaya kuasa doa misalnya misalnya ada kanker paru-paru terus gue bilang eh anak muda asik padahal sumuran dalam seminggu kanker paru-parumu akan sembuh tiba-tiba lu haleluya wah lu ngerokok lagi sehari tiga bungkus sembuh gak lu oh berarti balik ke orangnya lagi berarti maksud gue ya gitu nubuatan itu tujuannya bukan buat itu nubuatan kalau misalnya di Alkitab tuh ada tiga we see word of knowledge word of wisdom sama prophecy itself gitu itu karunia nubuatan karunia nubuatan tuh word of knowledge kata-kata pengetahuan nah kata-kata hikmat lalu nubuatan sendiri tuh nah untuk kita membahas nubuatan tuh harus ada sekali lagi datang lagi ya satu SKS asik satu SKS ngeri sebenernya gue bingung juga kenapa nih ya ini kita ngobrol nih kita ngobrol biasa ya enak banget denger suara lu sebenernya tapi kalau denger lu kotbah takut? kenceng maksudnya? iya kayak orang kayak saudara-saudara kenapa harus maksudnya apakah memang ada pengajarannya emang kalau untuk mendapatkan atensi kita harus ngomongnya kayak gitu ya cuma yang bagus yang bagus buat langsung dialusin yang bagus buat engagement instagram yang kayak gitu kalau begini kayak tesi nih kayak pendetang kayak pelawak haleluya ya itu tuh udah gitu sering banget lagi ngomong kayak saudara-saudara tapi saudara-saudara ciba-ciba jadi kenceng gitu kayak kaget iya bukan gue emang lu sering dateng ke reja gue? gak kan let online let online oh let online iya let online let online buat riset doang biar hari ini bisa ngata-ngatain soalnya kayak udah template-template pendeta gitu ya template gak kayak bokapnya lah kayak Pak Gilbert kan juga gitu eh gak coba Pak Gilbert tuh ada juga beberapa orang luar sana gitu ikutin Pak Gilbert banyak itu sih gak ada yang tau ya kita gak ngejudgin kata anaknya ya dari tahun 92 udah di TV men siapa yang gak ikutin dia tuh kata anaknya tuh maka lu jangan pada nyonteng lu residennya padahal iya maksudnya kenapa ya maksudnya apakah harus seperti itu apakah firman mengalir karena lebih kenceng suaranya apa biarin ya attention rate-nya tinggi ya attention rate-nya tinggi doang kalau misalnya gue upload itu di instagram misalnya ya gara-gara engagementnya tuh lebih bagus itu kalau gue ngomong biasa-biasa kayak dan kasih karunnya Tuhan itu sangat-sangat besar bagi setiap sodara engagementnya tuh hampir nol cuma gue dan keluarga gue yang nonton tapi kalau misalnya gue sodara pada hari ini jika engkau tidak memberi dirimu engagement tuh tiba pendeta kemugas banget pendeta gini banget engagement tuh langsung orang-orang nonton kayak buat gue nih kayaknya kalau gak dia kirim-kirimin dia komen gitu itu engagement sampe sorga engagement sampe sorga engagement sampe sorga bener-bener berarti kalau misalkan ini kan kemarin kan sempet di apa namanya diundang ya Pak Gilbert ya di dokter Richard tuh yang dia bilang akan ditegur itu bener ditegur berarti dokter bukan dokter kecantikan oh kecantikan itu kecantikan ngapain ngapain memen graduate tanya bapak lo sampe dia dateng kesana iya bapak lo kesana bapak lo ke dokter kecantikan kan diundang dimanapun diundang dia siap tuh memberitakan siap 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 iya kan tadi lo nyala soalnya itu bapak lo soalnya kan post statementnya Pak Gilbert kan akan ditegur kan itu penegurannya gimana berarti berarti sorry mengakui bahwa itu kesalahan dong apa gimana itu kan kalau misalnya ada yang minta buat dirinya kan framing dari dokter Richard aja itu udah salah framing dari netizen itu udah salah karena apa oh Garen minta duit untuk dia supaya apalagi jam 2 karena dia perlu tukerin euro karena dia mau ke Paris itu tuh di facebook-facebook kayak gitu tuh oh gue gak kena sih kalau inspirasi itu gak kena gue gue gak sejauh itu sih jauh banget ceritanya memang lagi di memang coba di kriminalisasi oh lagi di kenderita ketama iya lagi di kamu berasaro barunya terima terus terus ya terus 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 holy laughter sekarang holy laughter holy laughter sekarang holy laughter sekarang ya oh itu yang ketawa itu ya yang ketawa-ketawa itu iya 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 aduh kok mungkin holy laughter tuh holy laughter tuh menurut lu sesat apa gak kak sesat sesat ya apa gimana apa gimana sesat ya seri-seri kata atau enggak oh gak tau oh gak tau gak tau kalau mau komen aduh aduh itu sesat indikatornya udah breaking the roof agak mentok kayak gitu ya kalau kata kak Geren tadi ya gue enggak gue enggak kecuali di slow down ya sama editor ya tadi kita nanya oh iya saya bisa baca kok iya 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 aduh tapi ternyata orangnya sesantai ini ya iya gak menyangka ya kalau di instagram dan di youtube kan agak agak dar-dar-dar-dar-dar tadi kan kepenetan oh iya juga iya juga bro sebagai pejabat GBI tau enggak salah satu salah satu disiplin bro akan diberikan kalau misalnya seseorang itu melakukan tarian erotis nah gue suratnya masih di proses tapi belum keluar lu suratnya di proses tapi belum keluar belum keluar nah gue untuk mempercepat surat lu keluar lu harus erotis lu harus tarian erotis sepertinya jalan yang terbaik untuk gue lu mau begitu tolong jangan gue takut trauma aja sih kak iya gue juga sama tapi nanti gue nonton balik rumah gue lu juga trauma ngapain juga kalau gitu gak tautnya Tuhan nyesel buat gue kenapa aku geren geren gitu tapi kalau misalkan kayak gitu ya ini berarti berapa bersaudara sih harusnya hari kak dua bersaudara ya bukan itu yang kandung yang darah yang saudara tiga tiga-tiganya itu berarti Kristen iya betul betul iya iya juga pendeta berarti ada berapa di tiga itu cuma saya cuma satu cuma oh gak ada yang jadi pendeta lagi saya emang nguasai oh beliau emang nguasai gereja nya bagi lu berarti apa dia harus kan udah keluar iya udah keluar juga ya dia harusnya ngasih dulu sama bokap berarti enggak berarti pure dari hati mau melayani gitu ya iya iya lah kalau bukan tanggilan ya karena liat bokap pelayanan terus apa gimana kan berat lah lu tau gak bahwa apalagi orang-orang yang diurapi ya orang-orang yang maksudnya yang denger suara Tuhan peranan itu yang paling susah itu adalah mahalnya dari urapan itu dari dikatain orang sampai dihujat orang sampai kita ada pressure sendiri serangan dari kuasa gelapan saya paling gak suka ngeliat pelayanan-pelayanan mujizat kenapa? karena kalau misalnya pelayanan-pelayanan mujizat itu pasti melahirkan jiwa dari jiwa pertobat atau jiwa keluarga orang yang berubah atau bertobat itu gitu dari mujizat yang mereka alami misalnya orang yang waktu itu gue doain ada anak pakai kacamata tebel banget di palu itu papanya melarang dia untuk datang ke ibadah sekolah minggu itu karena AKR pokoknya papanya melarang dia pokoknya wah ini susat nih beritanya gini-gini-gini mamanya tetep bawa eh anaknya sembuh pas pulang papanya nangis gitu ini literally sembuh nih kak langsung lepas kacamata nih banting banting itu lebay itu agak lebay itu agak lebay kalau banting tapi beneran langsung bisa baca tuh kak? langsung beneran bisa baca gitu jangankan orang gue aja kaget ya padahal buta huruf ya apa? itu anak orang anak orang ada di instagram gue maaf namanya bercanda papanya galak loh tadi ya iya bawa paluk mana-mana itu kan tempat-tempat tinggal dia bukan dia orang paluk kan harus bawa paluk mana-mana ngapain bawa paluk mana-mana siapa yang bilang? anda tadi kita muter lagi anda tadi ngomong begitu saya sering lupa orang kalau gitu kita ngomong setan gak suka setan gak suka tuh maksudnya gimana ya maksudnya kita merepresentasikan setan gak suka tuh gimana? ada spam barusan iya iya biasanya dia tulisannya dead collector sebelum jam 2 sebelum jam 2 setan gak suka tuh maksudnya dari mana sih kak? kalau kayak gitu ngomongnya tanya setan lah kan anda yang ngomong setan gak suka kenapa? ini aku nanya gue kenapa? kenapa bisa ngomong kenapa anda gak sukanya? itu kan bisa gue bilang kenapa setan gak suka? kalau setannya kego banget lagi gitu kan maksudnya kan kayak gini ngomong ya setan gak suka pertobatan setan gak suka ketika nama Yesus ditinggikan Yesus dimuliakan karena melahirkan jiwa baru ya katanya iya kita kan bisa melihat itu di alkitab juga setan gak suka ketika Kristus Yesus itu diadopt oleh someone menjadi Tuhan yang juru selamat dimuliakan makanya itu yang gue bilang kenapa bukan video-video mujizat ini yang melahirkan petobat-petobat yang viral karena setan gak suka kamu kira media ini dikuasai siapa? kamu kira dunia ini dikuasai siapa? Efesus bilang bahwa dunia ini dikuasai penguasa-penguasa di udara roro jahat musuh kita bukan darah dan daging doang hafal dagingnya doang ya jadi dunia ini dikuasai oleh itu jadi media pun dikuasai oleh iblis jadi apa yang orang lihat apa yang orang ini orang sekarang lihat gitu memang ada orang yang diberkati dengan kita mau buat podcast Kristen lah apa-apa tetapi media sosial itu lebih sering buat orang emosi lebih sering coba kalau kita posting video sekarang yang nonton berapa? misalnya dua seribu amin amin aminnya kalian dong buat apa? iya tetapi maksudnya gini satu video di Pornhub itu bisa jutaan video bisa jutaan klik jutaan views dan lebih gampang untuk apa pornografi untuk itu merajalela walaupun itu mau di Indonesia kayak mau itu dimana kayak dimana gitu nah itu lebih gampang banget naik makanya kalau di Amerika sekarang mereka perempuan-perempuan sekarang udah bukanya only fence karena mereka tinggal foto-foto tubuh mereka mereka dapat ratusan ribu dolar ratusan ribu dolar mereka gak usah kerja gitu yaudah gitu loh jadi memang media sekarang itu naratifnya dikendalikannya ya oleh bagaimana buat orang emosi buat orang hate pertikaian satu gereja antar gereja lain oh ini sesat gara-gara bilang suara Tuhan ini sesat karena mujizat oh saya yang paling bener oh ini sesat karena ini sesat karena itu gitu loh jadi ya itulah yang makanya Kristus datang membawa damai tetapi juga ada part yang bilang Yesus datang membawa pedang gitu yang kapan Kristus datang membawa pedang itu ketika ada orang tidak percaya Kristus membawa pedang memisahkan antara suami dan istri apa namanya saudara dan saudarinya gitu karena ketika ada orang percaya dengan Yesus itu mereka bisa dibuang dari keluarganya dan itu hal yang real gitu betulnya gak cuma dari media doang sih gue merasa kalau misalkan ya kita tuh gak mau ngebangun jembatan antara kita yang berbeda-berbeda ini menurut gue maksudnya kan kita kan misalkan ada beberapa gereja di gereja A ke gereja B kita bilang dia adalah sesat karena kita gak coba buat ngeris mereka nih apa sebenernya dasarnya tuh ngomong ini segala macem maksudnya ketika kita ngobrol begini gue jadi paham nih maksudnya perspektif lu gimana kita gak ngomong salah bener ya gue bilang gue paham maksudnya gue paham kenapa lu bisa ngomong gitu gue paham lu kenapa bisa begini dan gue gak ada hate-nya sama sekali ketika udah tau itu gitu karena orang-orang luar sana yang dia gak mau tau aja pokoknya tinggal ngomong pendeta goblok udah simpen eh simpel pendeta goblok gitu agak ngembang lu ya gitu-gitu agak ngembang ya begitu kan banyak juga tuh gak heran nih bapanya juga begitu gitu-gitu kan gak ada kan karena makanya kenapa gue memberanikan diri gue kayak misalnya buat debat kemarin debat dengan Pak MIM orang reform udah dua kali nih sebelumnya juga beberapa tahun lalu dua tiga tahun lalu gue debat dengan pendeta Yaakub Trihandoko dia adalah reform juga dari Surabaya gitu supaya mau bilang ini orang-orang karismatik nih orang-orang pentakostal gak bodoh gitu ada standpointnya maksudnya iya dan bukan jangan cuma ngomong soal Basaro jangan cuma ngomong soal miraculous manifestationnya itu cuma biasanya orang-orang yang kekurangan bahan kita sama di primary doctrine gitu kita sama di primary doctrine ya sama aja kayak kita sama-sama tuh orang Indonesia gitu ya kita bersatu sebagai orang Indonesia kalau misalnya Indonesia menang di piala dunia misalnya semua orang Indonesia tuh berseru akan seneng kalau misalnya ada yang gak seneng lu kenapa gak seneng ini negara lu yang menang gitu loh nah tetapi sekarang karena secondary doctrine tertiary doctrine makanya bokap gue selalu bilang gereja itu berselisih bukan karena beda pendapat tapi beda pendapatan gimana gue mau pendapatan gue lebih sebagai gereja ya gue gampang bilang dia sesat dia salah dia sesat dia salah dia sesat dia salah semua di ruang ini sesat salah kecuali saya ini saya jelaskan gue dengan whiteboard dengan ini dengan ini dengan ini dengan slide show apa-apa menjelaskan kenapa gue bener dan lu pada semua sesat ya semua ikut gue bener juga ya iya iya pernah ya kayak gitu ya gitu loh makanya education is very important and puji Tuhan I'm very well educated saya sengaja ngomong bahasa inggris supaya tidak dipengerti oleh kaum-kaum ya unsearchive people maaf ya saya bukan narogan tapi makhluk padahal orang-orang soalnya orang-orang kita itu sering banget nganggap debat itu berantem debat itu buat cari tengah menurut gue iya debat itu gak panas iya gak usah gak usah dikebrang kita gak debat disini menurut gue debat itu kita nyari tengah gak usah berantem ngapain sih kita nyari bener salah iya gak dong setuju ada banyak yang dipengen keluarin dari menurut anda tadi aman aja aman aja aku bang aman aja bang seru seru berapa lama ini 50 menit gak berasa ya itu ben nih paling lama kayaknya gitu ya sama tamu ya biasanya 45 menit cukup udah udah cukup udah mas kenapa mas nyari apa nyari apa nyari apa nyari apa lagi mulai nyari apa aja disini kan bisa ntar bisa ntar ntar kira ntar selesai terus yang fokus nih Pak Pendeta nih makanya GB ini udah cepetan lu ilangin udah di luarannya yaudah gak usah gak usah gak usah tapi semoga kita punya kesempatan lain untuk ngobrolin yang lebih kontekstual terhadap pengajaran Alkitab ya Kak Geren ya dalam konteks saat Kak Geren nanti sudah tidak jadi pendeta ya nih misalnya misalnya nih soal nubuatan apa tuh tapi jadi intinya beliau bernubuat nubuatnya terjadi coba Kak Geren kasih nubuatan neng ke kita dong kita tes lagi nih coba 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 tentang views ya tentang views ya tentang views ditemak sama diantara iya 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 dong mobil sport apa nih gitu ya ya jadi tadi kita bisa kasih chat bahwa Kak Geren abis bernubuat sebuah gereja ya seorang orang dong orang apa gereja tadi gembala dari gereja ya berarti anggap buat kebutuhan gereja akhirnya langsung dikasih tuh ya confirm dia berharusan itu karena sebenernya depend Kak Geren gue biarkan portfolio dan kalau itu gue minta 10% nya gue bingung ini mungkin ya roda pelek ya kan per ya bingung gue eh coba kalau nubuatan bagaimana Kak Geren siapa kami berdua coba buat nubuatan lah suka-suka Kak Geren kita coba sugestin jadi positif yaudah bukan nubuatan worth of knowledge deh yang gue gak kenal yang off-frame deh yang gak kenal yang off-frame oke ini nih olin nih ini istrinya dia boleh boleh dia gak mau bukan ya boleh kamu berdoa suami kamu harus berubah kamu berdoa suami kamu harus berubah kalau itu dari awal semua wanita yang jadi istri saya akan berdoa biar berubah berubahnya bukan sifat loh tapi fisik muka muka itu ngomong bener kamu kamu lagi searching for job opportunities dan khususnya sesuatu yang bisa membawa kamu lebih untuk lebih cocok kepada what you're passionate about karena you're passionate about bukan cuma di something yang kreatif tetapi di something yang seperti you're making influence terus in a way you're trying to do that juga in the midst of oh gak enak kalau ngomong udah pribadi-pribadi iya gak usah lah kalau pribadi-pribadi tapi gimana lilin tolong konfirmasi ke kami berapa persen iya kebenarannya berapa persen 0-100 mungkin bener sesuai passionnya kalau coba gue bisikin dibisik mana personal indol tiga martabaknya nanti jangan yang pedes iya iya aduh 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 cidera ini cidera ini talent kita nih aduh 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 sorry maaf 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 memang saya enggak enggak kayak anime gitu abis keluar abis keluar iya iya dia lembut hahaha gimana nih dibisikin sama kak Geron tadi oke bener gak kamu harus kamu harus ngaku bener kakak saya tampol gini aduh yang kedua you're not in a touch and that doesn't make you yaudah oke 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 you're very attached in like relationships kalau misalnya kamu dalam sebuah relationship you are very dominant and then you are very concerned gara-gara trust itu a very important thing for you yang kalau satu pun yang satu pun yang miss itu akan buat kamu mistrust berlebih iya 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 baru dua kali juga lagi kan iya iya mungkin itu nubuatan untuk di masa depan kita gak ada yang tahu kalau ini dia kan ini apa penyuka sesama enggak ya enggak 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 sesama gereja betul 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 bet Kak Garen nih, untuk ngasih semua nubuatan ya. Semua yang transfer, sebelum jam 2 akan dibales. Ini bukan cekodam loh ya. Bukan cekodam ya. Bukan dong. Tapi Kak Garen, terima kasih sudah mau datang. Thank you very much. Untuk menjawab beberapa pertanyaan. Tapi pastinya gue pengen ingin ketemu sekali lagi. Untuk bisa ngobrolin hal ini. Lagi-lagi ngecek ada makhluk apa di sini. Biarin aja. Biarin, dia lagi workshop kali. Ya, biar kita suatu saat bisa ngobrolin hal yang... Arkitabia yang mau kita tanyain ya. Iya, boleh. Jadi kalau kalian... Kok ada dua? Enggak beda, karena itu emang gak dipakai. Itu tidak dicolok. Yang dicolok yang ini. Berarti kedepannya Kak Garen fokusnya... Jadi ini ada dua hal. Bukan. Satu itu ketika kita tidak tercolok pada sumbernya. Nah, sebagus apapun. Kita tidak akan berguna. Tetapi karena kita tercolok kepada sumbernya... Maka ini berguna dan ini dapat terdengar... Bisa aja anak ke Gilbert nih. Terima kasih. Kedepannya berarti fokusnya di anak aja ya berarti ya. Untuk... Banda rusak, banda rusak. Kedepannya emang fokusnya udah di anak aja berarti ya. Tidak waktu dekat ini. Atau mau bikin apa lagi? Terjuangkan itu. Tetapi tetap aja kalau misalnya ada yang... Misalnya kayak... Undang kotba, kakair kesembuhan. Nah, itu salah satu gue tahu. Tuhan beri karunia. Dan juga salah satu yang gue tahu. Ya, gue gak tega untuk menolaknya. Gue gak perlu itu. Tapi gue gak tega untuk menolaknya. Oke. Oke. Thank you banget. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak datang ke sini. Gak bukan. Anda, ini kayak lo enong aja. Kayak main lo enong. Gak lama-lama di sini nih. Mesti ngerapin mulu dari tadi. Ngapain-ngapain nih. Oke. Tidaknya lo bersinar wal dia. Suat ini lo shining above. Canggih ya? Dan rupa follow di at rajawalichurch. .co.id. Gak ada. Gak ada .co.id. Rajawalichurch saja. .gov. Terima kasih. On set dulu dong. Oh iya on set. Eh, siapa-siapa dulu pendengar kita. Gak ada. Kenapa jadi radio ini? Ya, pernah gue harusnya. Kita juga ada acara onsite di tanggal 27 Juli. Gak tau kayaknya ini naik udah acara kayaknya. Belum, belum. Belum, belum. Selamat bener hidup lo. Ya, 27 Juli 2024. Harganya 150 ribu. Dan ini uangnya akan kita sumbangin lagi ke gereja kami sendiri. Enggak. Kita akan sumbakan ke... Nanti akan dikasih info yang berlanjutnya. Tapi acaranya di mana sih? Lupa gue. Uptown. Uptown. Kuningan. Udah, itu aja. See you there guys. Ya, bisa lihat di Instagram kami di at brevetalk.podcast. Yes. Hah? Ya, tiketnya terbatas. Pershooting ini sisa 70 something kayaknya. Amin. Oke, thank you. Sampai jumpa di persedia berikutnya. Bye guys. Terima kasih. Bye. 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 Terima kasih.